Cerita Rafi Ahmad berurusan dengan polisi Mekah, Nisha Ahmad sampai nangis. Dipikir gue, Rafi Ahmad mengalami kejadian cukup menegangkan ketika sedang menunaikan ibadah haji di Mekah. Ia sempat ditegur oleh Askar hingga polisi saat sedang berada di sekitar kabah. Sebagai informasi, Askar merupakan pasukan keamanan yang berada di Masjidil Haram. Pasukan ini bertugas untuk menjaga ketetipan dan kenyamanan para jemaah haji maupun umroh. Melansir dari unggahan kanal Youtube Ransai Entertainment, pada Kamis 13 Juni 2024, awalnya Rafi Ahmad menceritakan bila dirinya dan rombongan melakukan tawaf sunah bersama-sama usai subuh. Setelah dua kali bertawaf sunah, rombongannya berusaha menembus multazam yang merupakan dinding di antara hajar aswat dan pintu kabah sekaligus tempat mustajab untuk berdoa. Gue juga niatnya, udahlah yang penting ibu sama adik-adik gue, pokoknya kita tawaf sunah. Sambil tawaf sunah, langsung masuk. Ini sama cowok-cowok, kata Rafi. Saat sedang membantu keluarganya bisa menembus multazam, tiba-tiba Rafi Ahmad diteriaki oleh Askar lantaran dicurigai sebagai calo yang membantu orang lain menggapai tempat mulia tersebut. Pas gue masuk askarnya, taksi-taksi, jadi ternyata katanya ada taksi. Taksi itu calo. Nono taksi. Jadi, dipikir gue calo karena ngebukain orang mulu, terang Rafi. Ia bahkan sampai didatangi oleh polisi saat itu juga. Beruntung, polisi di Mekah tersebut paham dan mengerti dengan penjelasan yang diberikan ibu Rafi Ahmad, Amika Anita. Pas polisi dateng, nyokap gue bilang, Ini anak saya. Oh yaudah, yaudah gak apa-apa. Dalam hati gue, gak apa-apa gimana. Gue jadi mundur lagi. Ucap Rafi. Akibat kejadian tersebut, Rafi Ahmad belum sempat menyentuh multazam. Kendati demikian, ia tak keberatan. Yang terpenting, keluarganya sudah berhasil ke multazam. Kalau tadi, yang penting Mama Mi, Mama Rita, Gigi, Nisha, Nana sudah dapat multazam. Ya kalau cewek-cewek mah, mereka pengennya di multazam. Beber Rafi. Rafi Ahmad turut menceritakan bahwa sang adik Nisha Ahmad sempat menangis, lantaran saat itu dirinya tak berhasil menggapai multazam, gara-gara didatangi polisi Mekah. Adik gue sih Nisha nangis. A. Belum dapat. Yaudah santai aja. Udah nanti kita masih bisa cowok-cowok. Yang penting, cowok-cowok insya Allah bisa. Yang penting cewek-cewek. Tandasnya.